Oke guys, ketemu lagi di channel Pebos Entertainment dalam program Belajar Masak Oke guys, di video kali ini saya akan memasak sambal kentang tambah daging Langsung saja kita potong kentangnya tipis-tipis ya guys, supaya gampang digorengnya Kemudian kita buang batang dari cabai merah ini ya guys, jangan sampai batangnya dimakan Kemudian untuk bawang putih dan bawang merah, kita kupas kulitnya dan kita potong-potong Sebelum cabai merah dan bawang merah, bawang putih di blender, kita potong-potong terlebih dahulu Supaya nanti pada saat di blender hasilnya merata guys Oh iya guys, untuk potong bawang merah, cabai dan bawang putih tidak perlu rapi-rapi Karena nanti juga akan di blender Jangan lupa tambahkan air sedikit supaya hasil blendernya mantap Oke guys, cabainya sudah kita blender dan bawang putih dan bawang merahnya juga sudah kita masukin Tahap selanjutnya, kita goreng kentangnya sampai benar-benar matang Setelah sekian purnama, akhirnya kentangnya matang juga guys Kemudian kita goreng juga dagingnya supaya lebih renyah guys Jangan terlalu lama untuk memasak dagingnya karena tadi dagingnya sudah direbus duluan Tahap selanjutnya, kita masak sambalnya ya guys Pastikan sambalnya dan bumbunya ini matang secara sempurna Karena kalau tidak matang secara sempurna, akan ada aroma-aroma yang kurang enak Jangan lupa ditambah bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa seperti garam, gula, ajinomoto, dan penyedap rasa lainnya Sesuai dengan keinginan teman-teman semua Teman-teman yang nonton video ini, jangan gagal fokus sama kualinya Karena kualinya ini kuali legend Kuali yang setia menemani masak keluarga Hore setiap hari Setelah sambalnya matang, kita masukkan daging dan kentangnya secara bergantian Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata Hmm, aromanya sudah mulai terasa guys Dan ini benar-benar mantap Sebagai informasi, kentang adalah makanan favorit saya Jadi apapun masakannya yang berasal dari kentang, pasti saya suka Akhirnya selesai juga masakan hari ini Semoga bermanfaat buat teman-teman Inilah hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!